Nah, kita tahu udara itu bergerak atau angin bergerak tidak lurus. Dia akan membentuk pola-pola tertentu, mungkin melingkar, melengkung, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena apa? Karena pengaruh dari gaya-gaya sekunder tadi. Hari ini kita akan lanjutkan materi klimatologi dengan topik tetanam dan angin. Jadi hari ini akan ada dua topik, yaitu tekanan dan angin. Nanti akan kita bagi menjadi dua sesi, dua bahasan. Yang pertama kita akan bahas tentang tekanan, baru setelah itu kita akan bahas tentang angin. Nah, kedua topik ini saling terkait, karena seperti yang kita ketahui, angin itu adalah udara bergerak, udara yang bergerak. Dan untuk dapat bergerak, udara tersebut harus memiliki perbedaan tekanan. Jadi kita akan bahas apa itu tekanan terlebih dahulu, baru nanti kita bahas setelah tekanan itu kita ketahui, kemudian bagaimana tekanan udara, baru kita akan coba nanti bahas terkait dengan angin. Nah, kita akan lihat untuk yang pertama, yaitu di tekanan udara. Di sini ada tujuh sebenarnya topik bahasan untuk tekanan udara, namun demikian masing-masing itu akan ada tidak terlalu banyak. Jadi tujuh mungkin kita akan habiskan udara dalam setengah jam, kurang kita bisa selesaikan untuk tujuh topik ini. Kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya bahasan ataupun pengertian yang digunakan di dalam tekanan udara, kemudian apa persamaan-persamaan fisik yang berlaku di dalam tekanan udara, kemudian termasuk juga hukum-hukum gas yang berlaku, bagaimana variasi baik secara vertikal dan horizontal. Kemudian kita juga perlu mengetahui bagaimana sebenarnya pengukuran tekanan udara itu dilakukan. Dan terakhir ada beberapa istilah mungkin yang kita akan coba diskusikan terkait dengan tekanan udara. Nah, kalau kita melihat tekanan udara, inilah pengertian dan batasan dari tekanan udara. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tekanan udara? Jadi kalau kita misalkan berdiri di suatu hamparan yang memiliki luas A, kemudian di hamparan tersebut kita melakukan pengukuran tekanan udara. Nah, sebenarnya apa yang kita ukur di dalam tekanan udara tersebut? Jadi kita berdiri di suatu hamparan dengan luasan A, kemudian kita mengukur tekanan udara di sana, sebenarnya apa yang kita ukur? Jadi secara definisi, tekanan udara itu adalah gaya berat kolom udara dari permukaan bumi atau ketinggian tertentu sampai dengan puncak atmosfer. Jadi seperti gambaran tadi, kalau kita berdiri di suatu hamparan dengan luasan A, sebenarnya yang kita ukur tekanan udara itu adalah gaya berat dari kolom udara di atas kita, di atas hamparan tadi. Jadi kita mengukur luasan dikalikan dengan gaya yang bekerja di kolom udara tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat dari definisi, tekanan itu P, itu kan sama dengan gaya F dikalikan dengan A, dikalikan dengan luasan. Jadi kalau kita berdiri di satu luasan tertentu, maka kita mengukur F, kita mengukur gaya. Nah, gaya itu kan sama dengan masa dikalikan gravitasi. Jadi kita berbicara tentang berapa masa udara di kolom udara tersebut, dikalikan dengan gravitasi baru dikalikan dengan luasan. Nah, itu kira-kira yang kita ukur. Jadi mungkin sangat mudah dipahami bahwa tekanan udara adalah mengukur berapa gaya yang bekerja per satu-satuan luas. Nah, sehingga dengan demikian sangat mudah dipahami kenapa udara memiliki tekanan yang menurun dengan ketinggian. Karena apa? Karena semakin kita bergerak ke atas, maka kolom udara yang berada di atas kita akan semakin sedikit. Maka kita akan semakin ke atas, berarti kolom udara yang berada, artinya jumlah masa udara yang berada di atas kita itu semakin sedikit, sehingga gaya yang bekerja pada satu-satuan luas tadi semakin kecil. Nah, itu yang menjawabkan kenapa tekanan udara akan menurun dengan ketinggian. Nah, kemudian satuan. Satuan yang umum digunakan itu misalkan milibar. Jadi, karena kita menggunakan alat yang nanti namanya barometer, kemudian kita juga menggunakan satuan seperti atmosfer, ataupun juga pascal. Nah, itu menggunakan satuan-satuan yang umum digunakan di dalam pengukuran tekanan udara. Nah, kemudian yang kedua, persamaan fisik apa saja yang terkait dengan tekanan udara? Nah, ini persamaan-persamaan karena kita tahu bahwa udara itu merupakan suatu fluida, maka persamaan-persamaan itu akan sangat terkait dengan bagaimana karakteristik fluida. Dalam hal ini udara. Dan umumnya kita melihat di dalam pembahasan tekanan udara, maka fluida itu dianggap sebagai suatu fluida yang statis. Jadi, dia tidak bergerak satu sama lain, tapi dia statis secara statistik kita itu. Nah, kalau misalkan kita lihat persamaan matematis seperti tadi, bahwa kita memiliki kolom udara, maka yang bekerja pada udara tersebut adalah suatu tekanan, di mana bekerja suatu gaya, dia akan memiliki gaya itu merupakan persamaan itu adalah masa dikali dengan gravitasi. Jadi, pada setiap ketinggian tertentu, berapa masa udara yang berada di atas kita. Nah, kalau misalkan kita hitung secara matematis, persamaan itu merupakan suatu gaya per satu-satuan luas, atau misalkan masa dikali dengan gravitasi per satu-satuan luas, kemudian kita bisa masa kita konversi menjadi rumusan masa jenis, dikali dengan kolom, kemudian kali gravitasi dibagi dengan luas. Nah, kalau misalkan kita bandingkan antara dua tempat yang berbeda, maka kita akan mendapatkan namanya relatif tekanan terhadap suatu lokasi, yang disebut dengan perbedaan, atau delta P-DP. Jadi, DP itu berarti merupakan selisih antara P1 dengan P2. Artinya selisih antara volume udara yang satu dengan volume udara yang dua. Jadi, kalau kita bergerak dari bawah, volumenya itu dari permukaan sampai atas, maka kalau kita bergerak naik, maka volumenya itu dari titik tersebut sampai ke atas. Jadi, itulah yang merupakan perbedaan. Nah, kalau kita bandingkan, keduanya itu bahwa DP itu sama dengan Rho DZ dikalikan dengan G. Jadi, dia dipengaruhi oleh ketinggian. Jadi, kalau misalkan kita lihat, di sana rumusan perubahan tekanan itu sama dengan minus Rho GDZ. Nah, itu menyandakan yang disebut dengan persamaan hidrostatika. Kenapa ada tanda minus? Karena semakin ke atas, DZ semakin bertambah, sedangkan tekanannya semakin turun, semakin negatif atau menurun. Nah, itu yang menyebabkan persamaan atau arti tanda negatif di persamaan hidrostatika yang DP sama dengan minus Rho GDZ. Itu menandakan bahwa semakin tinggi, tekanan udara semakin rendah. Nah, kemudian berikutnya, hukum yang berlaku pada gas, ini juga merupakan hukum yang umum berlaku. Ada dua, di sana ada disebut dengan hukum Charles dan juga disebut dengan hukum Boyle. Hukum Charles itu menghubungkan antara tekanan dan suhu. Jadi, kalau misalkan kita punya suatu wadah, dalam wadah itu tertutup, kemudian kita bandingkan, kalau misalkan suhu saya naikkan, apa yang terjadi dengan tekanan, kemudian suhu dinaikkan lagi, apa yang terjadi di kanan, suhu diturunkan, apa yang terjadi di tekanan. Nah, sesuai dengan hukum Charles, di mana hukum Charles itu menandakan bahwa ruang itu tertutup, artinya volumenya tetap. Maka apa yang terjadi, setiap kenaikan suhu akan menyebabkan kenaikan tekanan. Jadi, artinya perbandingan antara suhu dan tekanan, atau tekanan dengan suhu, itu merupakan bilangan yang konstan. Merupakan rasio, apa namanya, tangan dari sudut antara perubahan antara suhu dan tekanan. Nah, itu merupakan hukum Charles. Jadi, hukum Charles itu merupakan memberikan informasi bagaimana perubahan suhu terhadap perubahan tekanan pada volume yang tetap. Nah, bagaimana kalau dengan hukum Boyle? Kalau misalkan hukum Charles pada volume tetap, hukum Boyle itu pada suhu yang tetap. Kalau misalkan suhunya tetap, apa yang terjadi kalau volumenya dirubah terhadap tekanan? Jadi, kita memiliki suatu wadah yang volumenya elastis, tetapi suhu udara di dalamnya adalah tetap. Kalau misalkan volumenya direnggangkan, artinya diperbesar, apa yang terjadi dengan tekanan? Kalau misalkan volumenya lebih besar, jumlah masa yang ada di dalam itu tetap, maka dia akan memiliki kerapatan yang lebih kecil. Artinya tekanan juga akan semakin rendah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi, yang perlu diperhatikan di sana grafiknya, artinya apa? Tekanan itu tidak mungkin sama dengan 0, walaupun volumenya tak hingga. Dia akan mendekati 0. Nah, itulah dua hukum yang berlaku di dalam gas. Yang pertama terkait dengan hukum Charles, di mana kaitan antara suhu dan tekanan. Kemudian yang kedua adalah hukum Boyle yang menyatakan volumenya dan tekanan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, misalkan bagaimana variasi tekanan secara vertikal. Tadi di awal sudah disebutkan. Jadi, kalau misalkan kita memahami bagaimana tekanan itu didefinisikan, maka dengan mudah kita bisa mengetahui bahwa tekanan semakin menurun dengan ketinggian. Di bagian pertama dituliskan tekanan udara akan berkurang dengan bertambahnya ketinggian. Kemudian di sana dikatakan juga perubahan tekanan terhadap ketinggian tergantung dari kerapatan udara. Jadi, semakin rapat udara tersebut, maka tekanan juga akan semakin tinggi dibandingkan dengan udara yang tidak rapat. Jadi, tekanan udara akan berubah secara cepat jika kerapatan udara itu tinggi dan sebaliknya. Jadi, kalau misalkan dengan perubahan ketinggian yang sama pada udara yang lebih rapat, maka perubahan tekanan yang terjadi juga akan lebih tinggi. Itu disebutkan di dalam persamaan Z1 dikurangi Z0. Jadi, kalau misalkan Z1 dikurangi Z0, akan bernilai lebih besar, kalau misalkan tekanan antara kedua lokasi tersebut juga akan besar. Nah, itu dipengaruhi oleh D0 yang persamaan pertama. Jadi, P itu sama dengan Rho R kali T, di mana R dan T itu biasanya diasumsi yang sama, maka tekanan itu akan sangat dipengaruhi oleh masa kerapatan, masa jenis kerapatan udara. Jadi, dengan demikian bisa disebutkan di bagian akhir, di bagian poin terakhir di sana. Karena dari persamaan di atas itu, ketebalan atau disebut dengan Z1 dikurangi Z0, itu akan sembanding dengan suhu. Artinya, semakin tinggi suhu udara di suatu wilayah, maka ketebalan lapisan antara dua tekanan yang berbeda, itu akan semakin besar. Nah, itu yang menandakan kenapa di daerah tropis, ketebalan tropospir itu semakin tinggi dibandingkan dengan di wilayah kutub. Kenapa suhunya semakin tinggi? Sehingga udara itu mengembang. Udara mengembang sehingga dua tekanan yang berbeda itu memiliki ketebalan yang lebih tinggi di udara panas dibandingkan dengan udara yang dingin. Selain nanti oleh pengaruh adanya rotasi bumi yang disebut dengan gaya sentri, petal. Jadi, yang menarik udara tersebut keluar sehingga dia memiliki ketinggian lapisan yang lebih tinggi. Nah, kemudian berikutnya variasi secara horizontal. Kalau tadi kita berbicara, kalau kita bergerak naik, kemudian kita lihat bagaimana variasi udara secara vertikal. Nah, kemudian bagaimana dia variasi secara horizontal? Jadi, pada ketinggian yang sama, itu kita kira bagaimana variasinya dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, variasi udara secara horizontal ini biasanya kalau kita lihat pada jarak yang sama, itu lebih kecil dibandingkan dengan variasi secara vertikal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, kalau kita berdiri di satu tempat, kemudian kita bergerak ke atas sejauh, misalkan 2 atau 5 km, itu akan memiliki perbedaan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita bergerak sejauh 2 atau 5 km ke arah horizontal. Nah, itu yang disebut sebagai variasi tekanan secara vertikal lebih tinggi dibandingkan dengan variasi tekanan secara horizontal. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena variasi ini sangat tergantung, sangat tergantung nanti dengan pergerakan masa udara. Jadi, kalau misalkan kita lihat dengan adanya perbedaan tekanan yang lebih tinggi secara vertikal, maka gerakan vertikal mungkin akan lebih tinggi terjadi, dibandingkan dengan gerakan horizontal. Nah, variasi secara horizontal terjadi karena apa? Karena bidang-bidang isobar, jadi bidang isobar itu adalah suatu bidang yang memiliki tekanan udara yang sama, itu bukan merupakan bidang datar. Jadi, kalau misalkan kita lihat 2 isobar yang sama, itu bukan merupakan bidang datar, artinya bukan berada pada ketinggian yang sama. Bukan berada pada ketinggian yang sama. Jadi, tekanan misalkan berapa? 70 milibar, misalkan 500 milibar, itu tidak berada pada ketinggian yang sama. Nah, sehingga hal tersebut, kalau kita potong secara horizontal, maka dia akan menyebabkan di lokasi-lokasi tertentu, pada titik tertentu secara horizontal, dia akan memiliki tekanan yang berbeda. Jadi, kalau Anda ingat kembali, misalkan ada ITCZ, di mana dia merupakan Intertropical Convergency Zone, zona tropis konvergensi, yang memiliki tekanan yang sangat rendah, karena dia suhunya sangat tinggi. Nah, di sekitarnya itu memiliki tekanan yang lebih tinggi, secara horizontal. Sehingga yang terjadi apa? Terjadi perpindahan masa udara. Di gambar sebelah kanan, yang atas itu bagaimana L itu adalah merupakan low, low itu artinya tekanan rendah, pusat-pusat tekanan rendah, kemudian high, high itu adalah high, high itu adalah pusat tekanan rendah, maka itulah terjadi secara horizontal. Jadi, ada pergerakan masa udara dari pusat tekanan tinggi ke pusat tekanan rendah. Itu yang terjadi. Nah, itu digambarkan juga di gambar bagian bawah. Ada pusat tekanan, jadi garis-garis tersebut adalah menyatakan garis yang disebut dengan isobar, garis yang mengumumkan titik-titik yang memiliki tekanan udara yang sama. Nah, itu kira-kira variasi tekanan rendah secara horizontal yang perlu dipahami bahwa besar variasi tekanan rendah secara horizontal lebih kecil daripada variasi secara vertikal. Nah, ini sebagai contoh, misalkan kita lihat di bulan Januari, kalau misalkan kita perhatikan di bulan Januari, kalau Anda ingat kembali bagaimana posisi matahari pada bulan Januari, yaitu di selatan Ekuator, di belahan bumi selatan, maka belahan bumi selatan akan memiliki atau mendapatkan radiasi yang lebih tinggi. Apa yang terjadi, maka belahan bumi selatan akan lebih hangat. Jadi, sehingga menyebabkan di sisi yang lain, belahan bumi utara akan menjadi lebih tinggi. Nah, kalau kita perhatikan, seperti gambar di sini, IDCZ itu akan bergeser ke selatan Ekuator. Karena matahari berada di selatan Ekuator, maka selatan Ekuator itu akan memiliki radiasi yang lebih tinggi dan tekanan udara akan semakin rendah. Nah, itu menyebabkan terjadi pergeseran udara, pergeseran IDCZ ke selatan. Pusat-pusat tekanan akan terbentuk di sana. Jadi, kalau Anda perhatikan di sana, kebanyakan pusat-pusat tekanan tinggi itu ada sebagian besar itu berada di lintang antara sampai dengan 40 derajat di lintang selatan. Kemudian, lintang pusat tekanan rendah itu ada di atas 60. Nah, seperti yang beberapa waktu lalu kita bahas terkait dengan sirkulasi udara global, maka akan terjadi pergerakan udara dari wilayah, apa namanya, Ekuator ke wilayah subtropis, kemudian dari subtropis ke wilayah kutub, dan seterusnya. Nah, itu akan sangat terkait dengan tekanan udara yang terjadi secara horizontal. Jadi, sepanjang lintang yang lebih dari 60 terjadi pusat tekanan rendah. Nah, ini akan sangat berhubungan dengan nanti kita lihat angin, ada yang disebut dengan angin kron. Kemudian, tekanan tinggi itu akan terbentuk di sebelah barat penua. Nanti ada disebut dengan apa namanya, lintang kuda. Lintang kuda itu di mana udara tersebut, karena dia, udara tersebut semua mengumpul di situ. Karena dia, apa maaf, karena dia merupakan tekanan tinggi, dia semua terdispersi, semua menyebar. Sehingga di situ, kalau misalnya kita masuk ke lintang kuda, nanti ada beberapa yang disebut dengan lintang kuda, di situ udara pada saat dia terdispersi, ada beberapa lokasi-lokasi tertentu yang justru di pusat tekanan tadi, dia memiliki kondisi yang sangat-sangat tenang. Jadi, karena udara itu ditarik keluar, maka terjadi kekosongan di sana, maka udara tidak bisa bergerak di situ. Itu yang disebut dengan lintang kuda. Jadi, ada beberapa nanti, apa namanya, disebut dengan kondisi-kondisi tertentu. Ada disebut dengan front, ada disebut dengan lintang kuda, ITCZ, dan lain sebagainya. Itu merupakan pusat-pusat tekanan yang terjadi di sepanjang wilayah tertentu. Ini nanti akan juga berkaitan dengan tropikal antisiklun, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat di bagian anu. Kemudian, pada periode yang berbeda, misalkan pada bulan Juli, kita tahu pada bulan Juli, matahari berada di utara Ekuator, maka yang terjadi adalah hal sebaliknya. Jadi, ITCZ itu akan bergerak ke utara, menyebabkan sebagian wilayah juga di utara Ekuator memiliki tekanan yang tinggi. Jadi, kalau Anda perhatikan, di lautan itu biasanya, ungunya memiliki pusat tekanan tinggi dibandingkan dengan daratan. Sehingga akan ada pergerakan udara dari laut ke daratan. Ini terjadi pada siang hari. Akan terjadi pergerakan seperti itu yang akan membawa masa udara ke daratan. Terminannya angin laut dan sebagainya. Kemudian, benua di belahan bumi selatan itu lebih dingin dibandingkan benua di belahan bumi utara. Karena belahan bumi utara menerima radiasi lebih tinggi. Karena gerak semua matahari pada bulan Juli dia berada di utara Ekuator. Jadi, di sana terlihat bahwa benua dan lautan itu tidak sama. Di garis lintang yang sama, itu tidak semua memiliki tekanan tinggi. Jadi, ada tertentu memiliki tekanan tinggi. Ada yang wilayah tertentu yang memiliki tekanan rendah. Sama seperti Anda lihat di sana, di bagian belahan bumi utara. Nanti akan sangat terkait dengan pola-pola ADCZ di sana. Jadi, bagaimana ADCZ? Kalau Anda perhatikan, ADCZ itu adalah garis yang menghubungkan pusat-pusat tekanan rendah di daerah sekitar Ekuator. Dan setiap dia melewati benua, maka dia akan tertarik ke arah kutub. Karena jumlah energi yang diterima di benua itu memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi. Jadi, radiasi yang diterima itu menyebabkan suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan laut. Sehingga itulah menyebabkan ADCZ itu tertarik. Dia sebenarnya tertarik ke arah kutub. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat pola-pola tadi, tentu kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya cara mengukur tekanan udara. Jadi, kita sudah lihat misalkan pola-pola tekanan itu memberikan gambaran bagaimana pola tekanan secara horizontal, bagaimana pola tekanan secara vertikal. Nah, kalau kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana cara mengukur tekanan udara. Nah, ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan udara. Nah, alat itu umumnya dinawakan barometer. Jadi, alat untuk mengukur tekanan udara itu namanya barometer. Bar, barometer. Kemudian beberapa jenis barometer di sana disebutkan ada tujuh contoh. Yang pertama misalkan ada disebut dengan barometer air raksa. Ini yang umum digunakan disebut barometer air raksa. Jadi, air raksa itu dimasukkan ke dalam satu tabung. Tabung gelas. ukur, kemudian dibalikkan. Nah, kemudian nanti akan tinggi dari air raksa itu akan mengukur berapa tekanan udara di bawahnya. Karena dia akan menahan. Menahan air raksa itu agar tidak jatuh ke bawah. Nah, tinggi itu yang disebut dengan tekanan udara. Yang diidentikan dengan tekanan udara. Nah, itu diukur dari permukaan pantai yang disebut dengan satu atmosfer itu. Nah, ternyata ketinggiannya pada saat diukur itu sebesar 76 cm. Makanya disebut dengan satu ATM, satu atmosfer itu sama dengan 76 cm HP. Itu yang kira-kira ya. Jadi, ada beberapa barometer. Jadi, barometer yang secara manual. Ada barometer juga dengan menggunakan air. Ada juga misalkan aneroid. Android harusnya ya. Kemudian ada barograf. Ada digital dan lain sebagainya. Jadi, banyak jenis barometer yang berkembang baik secara manual maupun secara digital. Nah, pernikahan kerjanya sama. Jadi, dia menghitung berapa tekanan udara sebenarnya yang terukur dengan indikator-indikator yang digunakan. Nah, kalau misalkan yang barometer, barograf itu dia ada tekanan udara seperti pompa. Jadi, apa? Bukan pompa. Balon. Jadi, kalau tekanan udaranya tinggi, maka balon itu akan mengempis. Karena tekanan udara di luarnya tinggi, maka balon itu akan mengecil. Nah, dengan mengecilnya balon itu, dia akan menggerakkan pena. Sehingga dia mencatat berapa tekanan udara saat itu. Nah, ini yang bagian akhir yang tadi disebutkan. Ada tujuh topik. Nah, ini adalah bagian akhir terkait dengan istilah-istilah yang umum digunakan di dalam tekanan udara. Jadi, ada beberapa istilah yang mungkin Anda bisa pahami. Pertama, ada disebut dengan isobar. Apa yang disebut dengan isobar? Iso itu sama. Bar itu berarti tekanan. Artinya apa? Kalau isobar itu adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi atau titik-titik yang memiliki tekanan yang sama. Pada saat suhu, kita berbicara tentang isotherm. Iso itu sama, term, term. Itulah suhu, temperatur. Maka isotherm itu adalah lokasi-lokasi yang memiliki suhu yang sama. Kalau isobar, itulah lokasi-lokasi yang memiliki tekanan yang sama. Kemudian apa yang disebut dengan gradien tekanan, DP? DP itu gradien tekanan, itu artinya perubahan tekanan. Jadi, DP itu kan sama dengan P1 dikurangi P0. Jadi, perubahan tekanan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Jadi, gradien tekanan itu perubahan tekanan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian ada disebut dengan daerah-daerah palung. Nah, ini sebagai contoh di gambar sebelah kiri disebutkan palung. Palung itu berarti wilayah tersebut itu memiliki tekanan yang rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Tapi bentuknya memanjang. Jadi, kalau misalkan gambarkan secara visual, itu bentuknya cekungan. Jadi, ada pusat rendah, kemudian di sekitarnya adalah pusat tekanan tinggi. Anda bisa gambarnya seperti cekungan, tapi memanjang. Nah, itu disebut dengan palung. Hal sebaliknya disebut dengan punggung. Nah, kalau punggung itu adalah tekanan tinggi yang memanjang. Jadi, daerah pola tekanan tinggi yang memanjang dan sekitarnya adalah merupakan pusat tekanan rendah. Jadi, nanti itu akan sangat terkait dengan misalkan terbentuknya front dan lain sebagainya. Jadi, kalau pusat-pusat tekanan itu bentuknya memanjang itu, kalau udara bergerak maka dia akan terhalang oleh pusat tekanan tadi. Maka akan terbentuk misalkan front dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu kira-kira bahasan tentang tekanan udara. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat tekanan udara tadi, nanti mungkin diskusinya kita akan gabungkan kalau misalkan ada pertanyaan di bagian akhir. Nah, kalau kita melihat tekanan udara ini, apa yang terjadi setelah misalkan udara memiliki tekanan yang berbeda dari satu lokasi dengan lokasi yang lain? Nah, kalau kita telusuri dari awal, pada saat radiasi memberikan radiasi ke permukaan, kemudian permukaan memberikan respon, karena 50% dari radiasi yang sampai permukaan yang sebut dengan radiasi itu, itu akan digunakan untuk beberapa proses, misalkan untuk sensible heat, panas terasa, H, kemudian digunakan untuk latent heat evapotranspiration, LA, kemudian ada LE, dan kemudian digunakan juga untuk memanaskan permukaan di suhu dengan ground, dan sebagian kecil digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi dengan demikian, itu akan terdapat beberapa yang digunakan untuk memanaskan atmosfer, sehingga menyebabkan atmosfer itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Pada saat suhu tinggi, maka tekanan akan rendah, seperti yang dihukum, kalau misalkan udara terbuka, kalau suhu tinggi, maka udara tersebut mengembang, sehingga tekanan akan menjadi rendah. Nah, kalau misalkan beberapa lokasi memiliki tekanan yang berbeda, apa yang terjadi dengan udara tersebut? Sama seperti kita memiliki dua ketinggian yang berbeda, apa yang terjadi dengan air? Air akan mengalir dari lokasi yang tinggi ke lokasi yang lebih rendah. Nah, sama dengan udara. Udara juga akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang bergerak. Nah, ini akan kita bahas dalam angin. Jadi, angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, ini kita akan bahas beberapa topik di sana. Ada yang disebut dengan, sama seperti tadi di tekanan, kita akan bahas juga tentang pengertian, batasan-batasan dari angin itu seperti apa, hukum-hukum yang bekerja di angin itu, hukum geraknya seperti apa. Nanti ada dua gaya yang bekerja pada angin. Dua kelompok gaya. Yang pertama disebut dengan gaya utama, dan kemudian disebut dengan gaya sekunder. Jadi, kita lihat apa yang disebut dengan gaya utama, dan apa yang disebut dengan gaya sekunder. Nah, kemudian setelah ada gaya-gaya tadi, tentu dia tidak akan terus bergerak. Karena kalau misalkan setelah dengan hukum Newton nantinya, kalau misalkan ada gaya, ada selisih gaya yang bekerja, maka dia, benda tersebut akan mengalami yang namanya percepatan. Nah, pada saat semua gaya bekerja secara seimbang, apa yang terjadi? Ya, nanti akan kita lihat di bagian lima, bagaimana kalau gaya-gaya yang bekerja pada angin itu bekerja secara seimbang. Jadi, kalau misalkan ada gaya gradient tadi, kemudian ada gaya yang lain yang bekerja secara seimbang, nah, apa yang terjadi? Lalu kita lihat secara global nanti bagaimana sistem angin dunia, dan terakhir, seperti tadi, kita akan lihat alat ukur yang digunakan untuk angin tersebut. Kalau kita lihat yang pertama, apa yang disebut dengan angin? Jadi, secara definisi sederhana, angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi, pada saat udara tersebut belum bergerak, maka belum ada angin. Tapi, begitu dia sudah bergerak, nah, itu yang disebut dengan angin. Jadi, angin ditimiskan sebagai udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Umumnya, dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, kalau kita perhatikan besaran dan arah, jadi angin itu memiliki berapa kecepatan, memiliki juga ke mana arahnya, maka angin termasuk besaran apa? Besaran faktor, karena dia memiliki value, memiliki nilai, dan juga memiliki arah. Jadi, ada nanti angin yang bernilai negatif. Misalnya, kalau kita berbicara angin yang bergerak ke utara, pada saat ada angin yang bergerak ke selatan, maka dia akan mengurangi gaya angin yang bergerak ke utara. Maka, disebut dengan besaran faktor. Nah, berbeda dengan masa. Masa itu kan skalar. Masa itu tidak memiliki arah. Dimanapun dia ditempatkan, masa itu sama. Jadi, dia tidak bergerak ke atas, maupun bergerak ke bawah, masanya akan sama. Yang disebut dengan besaran skalar. Nah, kemudian arah angin. Arah angin itu menunjukkan asal angin. Jadi, maksudnya nama, penamaan angin. Jadi, kalau kita berbicara angin laut, artinya apa? Angin yang berasal dari laut. Angin darat. Nah, itu artinya angin yang berasal dari darat. Angin itu dinamakan dari asalnya. Angin baratan. Berarti angin yang berasal atau bergerak dari arah barat. Angin timuran dan seterusnya. Nah, kemudian definisi juga satuan kecepatan angin. Misalkan ada disebut dengan node. Kemudian meter per second. Nah, ini yang umum digunakan. Kilometer per jam. Atau mil per jam. Nah, biasanya untuk navigasi menggunakan mil per jam. Atau node. Tapi, untuk satuan internasional, kita menggunakan satuan yang namanya meter per second. Kemudian, selain memiliki satuan value nilai, angin juga memiliki yang namanya kecepatan. Kenapa? Selain kecepatan, dia memiliki juga yang namanya arah. Nah, arah itu biasanya dinamakan dalam degree derajat. Dengan utara, itu sebagai 0 derajat. Jadi, utara itu 0 derajat. Kalau dia 90 derajat, berarti gerakannya ke arah timur. Kalau misalkan 270, berarti ke arah barat. 180 itu adalah ke arah selatan. Jadi, kita bisa berbicara tentang angin sesuai dengan arah nilainya dan juga arah dari angin tersebut. Nah, hukum-hukum apa saja yang bekerja pada angin? Nah, seperti tadi dikatakan, angin adalah udara yang bergerak. Jadi, yang bekerja pada angin itu adalah hukum-hukum gerak. Nah, hukum gerak ini kan umumnya hukum Newton. Yang hukum yang menyatakan tentang gerak. Ada tiga hukum yang berlaku di sana. Dan ini merupakan, semuanya merupakan hukum Newton. Jadi, ada hukum Newton satu, dua, dan tiga. Nah, kalau kita lihat satu persatu, misalkan hukum Newton satu mengatakan bahwa jika resultant gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka benda yang bergerak akan tetap bergerak. Benda yang diam akan tetap diam. Artinya apa? Kalau misalkan di sana awalnya angin itu diam, kemudian tidak ada gaya yang bekerja pada angin tersebut, maka selamanya angin itu akan diam. Karena tidak ada gaya yang bekerja di udara tersebut. Tetapi kalau misalkan udara tersebut sudah bergerak dan menjadi angin, kemudian walaupun tidak ada gaya yang bekerja, maka benda yang bergerak ini akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu yang bekerja di hukum Newton satu. Nah, itu juga bekerja di angin. Kemudian di hukum Newton kedua menyatakan bahwa jika terdapat resultant gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar A. Jadi, percepatan itu artinya perubahan kecepatan. Jadi, kalau misalkan gaya itu bekerja secara positif, maka udara tersebut akan mengalami kecepatan yang lebih cepat. Tapi kalau misalkan resultant gaya-nya bernilai negatif, artinya berlawanan dengan arah angin tersebut, maka kecepatannya akan menurun. Nah, kemudian hukum Newton yang ketiga, itu menyatakan bahwa gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, ini biasanya pada saat Anda SMP, SMA, itu dicontohkan kalau Anda mendorong tembok, tembok itu tidak bergerak. Hal itu bukan berarti tembok itu tidak memberikan gaya kepada Anda. Tembok itu tidak bergerak karena apa? Dia memiliki reaksi terhadap aksi yang Anda lakukan. Berapa gaya yang diberikan tergantung berapa jumlah gaya yang Anda berikan. Sehingga resultant gayanya sama dengan 0. Maka tembok itu diam. Sesuai dengan hukum Newton satu. Tapi begitu Anda berikan gaya yang lebih besar, maka tembok juga akan memberikan gaya yang lebih besar. Jadi gaya yang diberikan sebagai reaksi terhadap gaya aksi yang Anda berikan, itu sesuai dengan berapa besar gaya yang berlaku di tembok tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada angin. Jadi kalau misalkan ada dua gaya yang bekerja pada angin, yang satu merupakan gaya gesek, yang satu merupakan gaya gerak, maka gaya gesek itu akan memiliki nilai sesuai dengan gaya gerak tadi. Semakin tinggi, maka gaya gesek akan semakin tinggi. Itu yang akan terjadi. Jadi di sana dikatakan ada, jika akan ada gaya-gaya aksi, maka dari benda satu ke benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja pada benda dua ke benda satu, yang besarnya sama. Nah ini disebut dengan hukum Newton tiga. Nah kita lihat sekarang, kalau misalkan hukum-hukum ini berlaku, apa yang terjadi? Jadi dengan adanya gaya-gaya tadi, hukum-hukum tadi yang bekerja, maka akan ada resultant gaya yang bekerja pada angin. Nah seperti tadi disampaikan, ada dua kelompok gaya yang bekerja pada angin, yang disebut dengan gaya primer dan gaya sekunder. Kalau kita lihat satu persatu, apa yang disebut dengan gaya primer? Jadi gaya primer adalah gaya yang menyebabkan udara pada saat awal bergerak. Jadi gaya yang menyebabkan udara yang dari diam itu bergerak. Jadi pada saat udara itu diam, kemudian ada gaya yang menyebabkan udara tersebut mulai bergerak. Jadi antara batas antara diam dan bergerak, nah itu disebut dengan gaya primer. Jadi gaya yang bekerja pada saat udara itu masih diam, pada saat akan mulai bergerak. Nah satu-satunya gaya primer yang bekerja, itu namanya gaya gradien tekanan. Jadi gaya gradien tekanan merupakan kelompok gaya primer. Jadi begitu ada gradien tekanan antara dua lokasi, maka udara sudah mulai bergerak. Makanya dikatakan sebagai gaya primer, yang mempengaruhi udara untuk bergerak pertama kalinya. Kemudian yang kedua ada disebut dengan gaya sekunder. Apa yang disebut dengan gaya sekunder? Gaya sekunder adalah gaya yang timbul pada saat udara tersebut telah bergerak. Jadi angin itu terbentuk. Jadi setelah udara bergerak, maka akan ada gaya-gaya lain yang bekerja. Nah gaya lain inilah yang disebut dengan gaya sekunder. Ada tiga gaya sekunder, yang pertama disebut dengan gaya koriolis, kedua itu adalah gaya sentribugal, dan ketiga adalah gaya gesek. Kita akan lihat satu persatu. Nah, kita tahu udara itu bergerak, atau angin bergerak tidak lurus. Dia akan membentuk pola-pola tertentu. Mungkin melingkar, melengkung, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena apa? Karena pengaruh dari gaya-gaya sekunder tadi. Jadi begitu udara bergerak untuk pertama kali disebutkan oleh gerai-gerai dan tekanan, pada saat udara itu tidak bergerak, maka dipengaruhi oleh gaya-gaya sekunder, dan menyebabkan perubahan arah dari arah angin tadi. Awalnya angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, secara lurus. Tapi begitu ada gaya sekunder yang bekerja, maka angin itu berbelok. Akibat ada gaya koriolis, akibat ada gaya sentribugal, akibat ada gaya gesek, menyebabkan udara tersebut bergerak dengan arah yang berbeda, tidak lagi lurus. Kalau kita lihat satu persatu, misalkan di bagian gradient tekanan, yang merupakan bagian dari gaya utama, sebagai gaya primer. Jadi gaya primer itu di sini didevinsikan lagi, gaya primer menyebabkan terjadinya aliran udara secara horizontal, akibat adanya gaya gradient tekanan. Jadi kalau misalkan pada gambar sebelah kanan dijelaskan, di bagian atas itu ada high pressure, kemudian di sebelahnya ada low pressure. Maka akan terjadi pergerakan dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah. Gradient tekanan itu terjadi akibat adanya perbedaan antara dua tekanan yang berbeda, yang bisa didefinisikan secara persamaan, gaya gradient tekanan itu adalah minus satu per rho dp per dz. Jadi tekanan dibandingkan dengan jarak tadi ya, atau ketinggian yang berbeda. Yang dimuat oleh rho, masa jenis dari udara tersebut. Apa arti tanah negatif? Tanah negatif karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah sehingga dengan demikian, kalau kita lihat dari rumusan tersebut, semakin tinggi gaya gradient, jadi dp per dz semakin tinggi, maka gaya gradient akan semakin tinggi. Artinya apa? Artinya udara akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan gaya gradient yang lebih rendah. Di sana juga disebutkan, tanah negatif menunjukkan gaya bekerja dari gaya tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah itu kira-kira ya gaya gradient tekanan. Nah kemudian berikutnya bagian yang disebut dengan gaya sekunder. Gaya sekunder itu tadi ada tiga, gaya koriolis, setripugal, dan gaya gesek. Nah kalau kita lihat yang pertama disebut dengan gaya koriolis, apa yang disebut atau definisikan sebagai gaya koriolis? Jadi secara definisi, gaya koriolis itu terjadi karena adanya apa? Adanya rotasi bumi. Jadi begitu udara itu bergerak, kemudian bumi itu berputar. Nah pada saat berputar itulah adalah gaya yang bekerja pada udara bergerak tadi. Nah ini disebut dengan gaya koriolis. Rumus gaya koriolis itu seperti dituliskan di sana, fc sama dengan minus 2 omega v kecepatan sin theta. Jadi minus 2 omega v sin theta. Nah kalau kita lihat satu persatu, omega itu merupakan kecepatan rotasi bumi. Kemudian theta itu merupakan sudut atau lokasi lintang. Kemudian v itu adalah kecepatan. Nah kalau Anda perhatikan di sana, theta itu merupakan lokasi lintang. Artinya nilainya bisa dari 0 sama dengan 90. Apa terjadi kalau misalkan nilainya 0? Sin 0 sama dengan 0. Artinya apa? Gaya koriolis sama dengan 0. Artinya di wilayah ekuator tidak bekerja gaya koriolis. Jadi fc itu sama dengan 0 karena lintang sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0. Jadi di daerah ekuator fc sama dengan 0. Di daerah kutub fc sama dengan maksimum. Sin 90 sama dengan 1. Maka di daerah kutub fc sama dengan minus 2 theta kali v. Sedangkan di antara misalkan kalau 60 derajat berarti sin 60 dan seterusnya. Nah itu yang perlu dipahami. Gaya koriolis bekerja karena adanya rotasi bumi. Di wilayah ekuator gaya koriolis sama dengan 0. Di wilayah kutub gaya koriolis sama dengan maksimum. Nah kemudian yang kedua ada sebut dengan gaya sentrifugal. Jadi kalau sentrifugal itu secara analogi. Kalau misalkan Anda memegang tali. Di mana di ujung tali itu ada batu. Kemudian ada batu itu Anda putar. Maka Anda melihat bahwa batu itu akan berada pada lintasan yang tetap. Jadi sebut dengan orbit yang tetap. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada seperti hukum Newton yang ketiga. Maka akan ada aksi dan reaksi yang menyebabkan benda yang tadi akan memiliki 2 gaya yang resultanya sama dengan 0. Pada saat akan ada gaya sentrifugal yang menarik tali atau menarik bola itu ke dalam. Sebagai kita sebagai sentet misalkan. Maka di satu sisi akan ada gaya yang bekerja keluar. Nah itu sebut dengan gaya sentrifugal. Yang besarnya sama. Nah sehingga menyebabkan batu tersebut berada pada lintasan. Jadi gaya sentrifugal ini adalah gaya tarik ke arah luar pada jalur yang melengkung. Jadi maka udara bisa bergerak melengkung itu karena ada gaya tarik keluar tadi. Jadi gaya sentrifugal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya sirkulasi pada daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah. Jadi mengapa pada saat kita melihat kenapa bisa terjadi puting beliung? Kenapa udara itu bisa bergerak melingkar? Karena pada saat dia bekerja udara itu bergerak secara curve, melengkung, akan ada 2 gaya yang bekerja. Yang satu gaya yang keluar yang sebut dengan sentrifugal. Yang satu adalah gaya yang bekerja kepada pusatnya yang sebut dengan sentripatal. Dan kedua gaya tersebut memiliki nilai yang sama sehingga putaran itu akan tetap radiusnya. Maka kita bisa melihat angin puting beliung itu gerakan memutar atau tornado dan sebagainya. Itu karena ada 2 gaya bekerja. Nah kemudian gaya sentrifugal diperhitungkan dalam menghitung beberapa kecepatan angin. Misalkan jika kita memiliki misalkan isobar-isobar yang melengkung. Isobar seperti tadi kan lokasi-lokasi yang menghubungkan titik-titik yang memiliki tekanan yang sama. Nah kalau tekanan itu tidak merupakan garis lurus, tapi merupakan garis lengkung, nah kira-kira berapa kecepatan angin yang terjadi di sana. Itu bisa digunakan untuk mengestimasi itu. Nah kemudian yang gaya yang ketiga, gaya sekunder ketiga yang bekerja itu disebut dengan gaya gesek. Jadi gaya gesek itu terjadi karena apa? Karena adanya kekasapan permukaan. Dan biasanya gaya gesek itu melawan dari arah gerak tersebut. Jadi kalau kita angin itu bergerak ke kiri, maka gaya gesek itu bekerja ke kanan. Kalau udara tersebut bergeraknya ke kanan, maka gaya gesek berkerjanya ke kiri. Jadi itu yang menyebabkan halangan, menyebabkan kalau kita perhatikan kecepatan angin dari permukaan pada ketiga yang tersebut akan semakin cepat. Kenapa? Pengaruh gaya geseknya semakin rendah. Di permukaan dengan kekasapan ada bangunan, ada vegetasi dan sebagainya, itu menyebabkan udara tersebut mengalami halangan-halangan, mengalami gesekan. Sehingga dia kecepatannya akan lebih rendah dibandingkan dengan udara-udara di atmosfer bebas yang tidak atau lepas dari halangan-halangan permukaan. Nah gaya gesek itu bergerak melawan arah gerak angin. Semakin tinggi, gaya gesek akan semakin kecil. Dan gaya gesek itu sudah mulai mendekati nol itu pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sehingga di sana tidak ada gaya gesek sudah bekerja nol, sehingga kecepatan angin semakin ke atas itu sudah mulai konstan. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan tadi tiga gaya tadi, jadi pada saat udara itu sudah bergerak, maka gaya tersebut tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Maka gaya tersebut akan bekerja secara bersamaan. Mungkin akan ada yang maksimum, ada yang minimum dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pengaruh dari gaya sekunda itu dengan cara menjumlahkan dari masing-masing gaya tersebut. Jadi secara umum kecepatan angin itu, perubahan kecepatan terhadap waktu, akan dipengaruhi oleh gaya, gaya yang pertama koriolis, ditambah kemudian gaya sentrifugal dan juga gaya gesek. Jadi ada tiga gaya, mungkin harusnya pertama adalah gaya gradient tekanan, tentu kemudian gaya koriolis, kemudian gaya gesek, kemudian ada gaya sentrifugal. Ini ada satu tambahan lagi, jadi empat gaya, karena ada gaya primat dan gaya sekundar. Nah, kalau misalkan seperti tadi dikatakan, pada saat udara itu bergerak, kemudian ada gaya-gaya yang bekerja di sana, tidak selalu gaya itu terus bekerja, dia akan mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu kesimbangan pada akhirnya. Nah, kesimbangan gaya ini akan mempengaruhi bagaimana angin itu bergerak. Nah, ini yang menyebabkan penamaan-penamaan angin. Jadi, akibat adanya gaya yang timbul atau ada kesimbangan gaya antara masing-masing itu akan terbentuk yang namanya angin yang pertama disebut dengan angin geostropik. Apa yang dimaksud dengan gaya angin geostropik? Jadi, angin geostropik itu angin yang bergerak pada isobar. Jadi, kalau misalkan isobar bentuknya lurus, maka angin itu mengikuti isobar itu. Jadi, bergeraknya mengikuti isobar. Mengapa itu terjadi? Karena adanya kesimbangan antara gaya gradien tekanan dengan gaya korolis. Jadi, pada saat awal itu hanya ada gaya gradien tekanan. Pada saat udara itu belum bergerak, gaya yang bekerja itu yang disebut dengan gaya primer, yang disebut dengan gaya gradien tekanan. Nah, gaya sekundernya belum ada. Nah, pada saat udara itu terus bergerak, kemudian mulailah bekerja gaya-gaya sekundernya, gaya korolis, gaya gesek, dan gaya sentrikugal. Sampai akhirnya muncul kesimbangan antara gaya korolis dan gaya gradien tekanan. Nah, pada saat terjadi kesimbangan gaya korolis dan gaya gradien tekanan, maka angin itu akan bergerak menyusuri atau sejajar dengan garis isobar. Nah, angin itulah yang disebut dengan angin geostropik. Jadi, angin geostropik adalah angin yang bergerak sejajar isobar di mana terjadi kesimbangan gaya antara gaya gradien tekanan dengan gaya koriolis secara definisi. Nah, kemudian yang kedua ada juga angin gradien. Jadi, angin gradien di sana dikatakan angin yang bergerak sejajar dengan isobar yang melengkung. Terbentuk karena ada kesimbangan gaya, jadi ada gaya gradien tekanan, gaya koriolis, dan gaya sentrikugal. Jadi, pada saat ada gradien, kalau tadi gradiennya, isobarnya merupakan garis lurus, angin itu bergerak lurus. Nah, kemudian ada juga isobar melengkung. Pada saat isobar itu melengkung, angin itu mengikuti isobar yang melengkung tadi. Karena apa? Karena ada kesimbangan gaya, ada gaya sentrikugal juga yang bekerja di sana, yang menyebabkan gerak melengkung itu tetap terjadi. Nah, itu disebut dengan angin gradien. Jadi, kalau angin itu bergerak lurus, itu disebut dengan angin geostropik. Kemudian ada juga angin pada isobar lurus di bawah ambang gesek. Jadi, kalau misalkan di sana ada gaya gesek yang bekerja, kemudian angin itu bergerak lurus di isobar itu, maka angin itu tetap bergerak, tidak dipengorek oleh gaya gesek tadi. Jadi, angin geostropik, tapi terjadi pada ketinggian kurang dari 600 meter. Jadi, dikatakan kalau udara tersebut berada di bawah 600 meter, sudah dipengorek oleh gaya gesek. Tapi, kalau masih sudah di atas 600 meter, udara tersebut sudah tidak dipengorek oleh gaya gesek. Nah, pada saat udara tersebut berada di bawah 600 meter di atas perumpukan laut, dan udara tersebut bergerak lurus di bawah ambang batas tadi, nah, itu disebut dengan angin isobar lurus di bawah ambang batas. Artinya, dia masih bergerak di bawah garis 600, atau di bawah ketinggian 600 meter. Kemudian yang kedua adalah, angin terjadi pembelokan. Kalau misalkan angin gradien, tapi terjadi pada ketinggian kurang dari 600, dan ada gaya gesek, maka angin itu bergerak melemah. Jadi, melengah dan kemudian dia membelok. Jadi, ada gaya gesek yang terjadi. Jadi, kalau misalkan kita lihat di gambar sebelumnya, seperti ini, itu Anda lihat di bagian bawah gerakan angin di sana. Nah, itu yang disebut dengan di bawah ambang batas dan dimengorek oleh gaya gesek. Jadi, Anda perhatikan di sana gerakan angin akan melengkung, mengikuti bagaimana gaya gesek yang terjadi di permukaan. Jadi, kalau misalkan ada rumah, maka angin tersebut bergerak, kemudian dia membentur rumah, kemudian dia akan mulai bergerak sesuai dengan pola-pola permukaan. Nah, ini yang disebut dengan tadi pembelokan aliran udara di bawah ambang gesek. Jadi, itu kira-kira empat kejenis atau kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama disebut dengan angin geostropik, kemudian angin gradien, kemudian yang ketiga disebut dengan aliran angin isobar lurus di bawah ambang gesek. Kemudian disebut juga pembelokan aliran udara di bawah ambang gesek. Nah, kemudian berikutnya variasi angin secara horizontal. Ini gambar menunjukkan, kalau Anda perhatikan di sana, warna itu menunjukkan tekanan udara yang berbeda. Kemudian di sana tanda panah itu menunjukkan arah angin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, Anda lihat kecepatan angin itu berbeda secara horizontal. Jadi, di lautan itu umumnya angin akan lebih tinggi atau kecepatannya dibandingkan dengan daratan. Kenapa hal itu terjadi? Karena di lautan tidak mengalami gesek. Dibandingkan dengan di daratan itu akan ada pengaruh-pengaruh dari permukaan. Ada land use, ada mungkin bangunan, dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi kecepatan. Jadi, secara horizontal angin itu akan memiliki variasi tergantung dari bagaimana kekasapan permukaan. Nah, kemudian ini juga contoh, apa namanya, variasi secara vertikal. Jadi, kalau misalkan secara horizontal itu, semakin banyak pengaruh halangan permukaan, maka kecepatan angin semakin rendah. Tapi kalau kita bergerak ke atas, semakin tinggi kecepatan angin semakin cepat. Karena pengaruh permukaan juga diperhitungkan di sana gaya gesek permukaan. Jadi, semakin tinggi, tadi di atas 600 meter di atas permukaan laut, itu kecepatan angin sudah mulai konstan. Tapi di bawah 600 meter, dia masih dipengaruhi oleh pengaruh dari gaya gesek permukaan. Maka, kecepatan angin akan meningkat dengan ketinggian. Jadi, dari rendah di permukaan terus meningkat sampai dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Nah, setelah ketinggiannya di atas 600 meter, maka kecepatan angin sudah mulai konstan. Jadi, disana dikatakan tekanan pada permukaan seragam, meskipun suhu udara-udara pada sebelah kiri lebih rendah dibandingkan dengan sebelah kanan. Nah, ini menyatakan variasi tekanan di sana. Ada dua lokasi yang sebelah kiri memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan lebih rendah. Artinya, tekanan udara akan terjadi seperti apa? Nah, kalau suhu udara tinggi, maka tekanannya akan rendah. Suhu udara rendah, tekanannya akan tinggi. Sebenarnya udara itu bergerak dari kanan ke kiri. Gayanya itu kan berlawanan, tapi udara akan bergerak dari kanan ke kiri. Nah, dengan pertamanya ketinggian, tekanan tidak lagi seragam. Perbedaan tekanan terjadi. Nah, sehingga itu menyebabkan udara itu karena tekanan tidak lagi seragam, maka udara yang memiliki tekanan yang lebih tinggi atau gradient tekanan atau PGF pressure gradient force yang lebih tinggi, yang bagian atas, itu akan memiliki kecepatan angin yang lebih tinggi. Nah, ini yang menunjukkan mengapa udara yang di permukaan juga itu akan memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang di bagian atas. Nah, kemudian bagian berikutnya sistem angin dunia. Nah, ini kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Sistem angin dunia itu dapat dilihat dari tiga skala tergantung dari luasan cakupan wilayah. Skala makro itu adalah sistem angin dunia yang cakupannya cukup luas, seperti misalkan siklus Hadley, kemudian nanti ada di antara 30 sampai dengan 60 derajat, feral dan lain sebagainya, nah itu adalah sistem makro. Kemudian ada juga skala mesu, ini akan gerak masa udara atau angin yang bertahan dalam beberapa hari saja, dalam suatu waktu tertentu dan hanya meliputi wilayah-wilayah yang kecil. Nah, ini angin lokal misalkan, angin laut, angin darat, angin lembah, kemudian angin gunung, dan lain sebagainya dalam skala. Nah, itu disebut atau masuk dalam kategori mesu. Tapi ada juga skala mikro. Nah, skala mikro itu biasanya angin di bawah tajuk, angin dalam iklim-iklim mikro, angin yang bertahan hanya beberapa menit saja, misalkan terjadi gejolak, atau dibahasakan di sana olakan, gerak edi, kemudian ada juga hembusan, atau juga putaran debu. Jadi kalau misalkan Anda mungkin waktu dulu pernah melihat di lapangan, misalnya lapangan bola, kemudian kita lihat tiba-tiba ada putaran, putaran, atau putaran angin kecil gitu ya, yang bergerak, yang menerbangkan, apa namanya, daun-daunan, kemudian dia bergerak. Nah, itu disebut dengan dust debu. Jadi, itu merupakan suatu pusaran debu, akibat pola-pola angin yang terjadi dalam skala mikro. Jadi, sangat tergantung. Nah, kalau misalkan skala makro, kita tidak merasakan secara fisik bagaimana, karena itu bergerak secara makro, dia bergerak dalam masa udara yang cukup besar. Nah, kalau mesu mungkin kita bisa rasakan, termasuk juga mikro. Tapi yang kita lihat, sistem angin dunia itu dipengaruhi oleh, disebabkan, atau kita bisa lihat, tergantung dari cakupan wilayah yang melengkupinya. Nah, ini kira-kira pola angin umum dunia. Misalkan ada di sana siklus Hadley. Siklus Hadley dikatakan di sana yang bergerak dari ekuator ke arah subtropis. Tapi asumsi yang digunakan itu adalah, pertama, bumi tidak berotasi. Kemudian permukaan bumi merata dan terdiri dari komposisi yang seragam. Kemudian letak bumi tidak miring terus. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, masalahnya, semua asumsi tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Artinya apa? Siklus Hadley itu mengalami, itulah teoritis. Jadi siklus teoritis yang menggambarkan bagaimana udara itu bergerak dari tropis ke arah subtropis. Tetapi gerakannya tidak seperti teori tersebut. Tidak lurus. Dia akan mengalami gerakan-gerakan, pembelokan-pembelokan sesuai dengan gaya-gaya yang bekerja pada angin tersebut. Nah, kemudian ada juga pola angin yang ditimbulkan akibat angin dunia. Itu akan muncul yang namanya jet stream. Jet stream itu di antara wilayah subtropikal atau di wilayah kutub. Jadi antara batas misalkan 23 derajat gitu ya. Atau di wilayah dunia kutub, di wilayah 60 derajat, lintang utara, lintang selatan. Itu disebut dengan polar jet stream. Nah, di sini kecepatannya sangat tinggi. Kecepatannya itu sekitar 300 km per jam. Jadi karena dia merupakan pusat tekanan di wilayah lintang itu, maka itu adalah gerakan udaranya begitu cepat di sana. Kemudian ada juga angin pasat. Angin pasat itu antar benua, pasat barat, timur, timuran, angin baratan, dan sebagainya. Ada juga angin kutub, ada juga nanti front. Front ini juga dipengaruhi oleh tadi pengaruh dari gerakan tekanan udara yang terjadi atau perbedaan tekanan udara antara subtropis dengan kutub. Akan muncul jet front. Jadi jet stream itu di daerah equator dan subtropis. Kalau misalkan front ini adalah subtropis dengan kutub. Nah, kemudian ada juga wilayah-wilayah yang memisahkan daerah angin. Disebut dengan doldrum. Misalkan doldrum ini di wilayah Ateceset, Intertropical Convergacy Zone. Itu adalah doldrum di mana merupakan pusat tekanan rendah. Kemudian ada juga lintang kuda. Tadi ada wilayah-wilayah disebut dengan lintang kuda tadi. Jadi kalau misalkan di wilayah lintang kuda ini gerakan anginnya sangat rendah di sana. Membatasi angin yang dipola subtropis dengan daerah tropis. Jadi lokasinya itu sekitar 30 derajat di lintang utara dan 30 derajat di lintang selatan. Atau juga di front. Front itu mendekati batas antara subtropis dengan kutub di wilayah 60 derajat. Jadi tiga wilayah angin itu adalah doldrum, kemudian ada lintang kuda, dan angin di front. Nah, kemudian pola angin umum ada juga istilah yang disebut dengan siklun atau juga antisiklun. Nah, kalau siklun itu adalah angin yang terjadi pada pusat tekanan rendah. Jadi kalau pusat tekanan rendah, maka semua udara itu atau angin itu bergerak ke arah pusat tekanan rendah tadi. Nah, sehingga dia mengumpul di situ. Nah, kemudian dia akan berputar. Nah, itu disebut dengan siklun. Jadi siklun adalah merupakan gerakan udara memutar di pusat tekanan rendah. Jadi dia terjadi berputar seperti itu. Nah, siklun itu seperti tornado itu termasuk juga siklun di sana ya. Tetapi dalam skala yang kecil. Tapi kalau misalkan skala yang lebih besar, nah itu disebut dengan siklun. Nah, kemudian kalau misalkan pada pusat tekanan tinggi, itu sebenarnya antisiklun. Jadi dia akan pusat tekanan tinggi, kemudian udaranya bergerak keluar. Nah, itu disebut dengan antisiklun. Nanti kita lihat kenapa dia bergerak ke searah jarum jam, kenapa dia bergerak berlawanan dengan jarum jam, itu sangat dipengaruhi oleh adanya gaya-gaya tadi, gaya korulis, karena ada perputaran dari rotasi bumi dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya ada disebut dengan sistem angin lokal. Nah, sistem angin lokal ini adalah kondisi angin yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lokal dan disebabkan oleh perbedaan suhu dan juga topografi. Jadi, misalkan angin laut dan angin darat. Angin lembah, angin gunung. Dan cakupan wilayahnya juga kecil, tidak seperti angin global tadi, yang mencakup antar lintang. Nah, kemudiannya wilayah tertentu saja. Jadi, sebagai contohnya misalkan angin darat dan angin laut. Nah, ini merupakan sistem angin lokal. Jadi, angin darat itu seperti di awal disampaikan, angin dinamakan sesuai dengan asalnya. Jadi, kalau angin darat, berarti angin yang bergerak dari darat ke laut. Kalau angin laut adalah angin bergerak dari laut ke darat. Kapan itu terjadi? Nah, ini dengan mudah bisa dipahami. Kita masih ingat bahwa daratan dan lautan memiliki kapasitas panas yang berbeda. Pada siang hari, daratan dan lautan akan menerima radiasi yang sama. Tetapi, daratan memiliki kapasitas panas yang lebih rendah dibandingkan dengan lautan. Sehingga, pada saat dimenerima radiasi yang sama, daratan agak lebih cepat panas. Jadi, suhunya lebih tinggi daripada lautan. Suhu tinggi artinya tekanan rendah. Berarti udara akan bergerak dari laut ke darat. Jadi, angin laut itu terjadi pada siang hari. Itu kira-kira menjelaskan kenapa siang hari terjadi angin laut dan pada malam hari terjadi angin darat. Hal yang sama juga angin kutub. Mungkin tidak dicontohkan ya. Angin kutub dan angin lembah. Jadi, angin gunung dan angin lembah. Jadi, pada saat siang hari akan terjadi hal yang sama. Udara akan bergerak dari gunung ke lembah. Pada malam hari dari lembah ke gunung. Itu karena perbedaan tekanan atau perbedaan radiasi yang diterima. Kemudian ada juga sistem angin yang disebut dengan angin muson atau monsoon. Misalkan ada cirinya itu adalah perubahan arah akibat adanya perubahan musim. Jadi, kalau misalkan angin laut dan angin darat itu terjadi pada siang dan malam. Nah, angin muson atau angin monsoon ini terjadi pada musim yang berbeda. Jadi, dia berubah arahnya itu karena musiman. Jadi, terutama di India dan Asia Tenggara. Dan ini biasanya mempengaruhi bagaimana pola hujan di Indonesia. Ada disebut dengan winter monsoon. Jadi, pada saat dia terjadi musim dingin di belahan bumi utara. Kemudian kalau misalkan summer monsoon, musim panas di belahan bumi utara. Jadi, pada saat bulan April, Mei, Juni, Juli, sampai dengan September. Di mana matahari berada di utara ekwator. Radiasi lebih tinggi di sana. Tekanan udara lebih rendah. Udara bergerak ke arah utara. Dari ekwator ke arah bulan utara. Nah, itu disebut dengan summer monsoon. Tapi kalau winter, itu terjadi pada bulan-bulan sebaliknya. Misalkan pada bulan dari September sama dengan bulan Maret. Nah, kemudian berikutnya juga ada disebut dengan angin gunung. Dan nanti ini, angin gunung dan angin lembah. Jadi, kalau angin gunung itu, angin yang bergerak dari gunung ke lembah. Kalau angin lembah, angin yang bergerak dari lembah ke gunung. Jadi, kalau misalkan angin lembah itu terjadi pada siang hari, karena gunung menerima radiasi lebih tinggi, sehingga tekanan lebih rendah. Udara bergerak dari lembah ke gunung. Pada malam hari, lembah menjadi lebih rendah dibanding gunung sehingga udara bergerak dari sini. Jadi, hampir sama prosesnya dengan angin darat dan angin laut. Nah, ini termasuk kategori angin lokal. Nah, kemudian ada juga angin terjun. Nah, ini yang disebut dengan angin faun. Di beberapa lokasi, misalkan angin cinok, angin bohorok, angin gening, angin kumbang. Nah, ini merupakan angin yang kering. Jadi, angin cinok itu yang terjadi di daerah bayang-bayang hujan. Kenapa merupakan angin kering? Karena kalau kita ingat lagi nanti di dalam pembahasan curah hujan, jadi pada saat terjadi evapotranspirasi, kemudian terjadi kondensasi, nah, di daerah depan pegunungan tadi, hampir semua uap air itu akan mengalami kondensasi di sana. Nah, sehingga sisanya itu adalah merupakan angin kering. Yang itu akan jatuh. Nah, sebut dengan angin terjun tadi. Bergerakan masa udara, naik, menuju pegunungan, kemudian turun. Yang memiliki karakteristik angin yang panas. Jadi, angin yang kering dan panas. Dan ini biasanya mengganggu, seperti misalkan angin gending, angin kumbang, itu mengganggu pertanian di lokasi-lokasi pasuruan dan juga jireboa. Kemudian, nah ini yang terakhir, terkait dengan alat-alat ukur untuk mengukur kecepatan angin. Secara umum, alat untuk mengukur kecepatan angin itu, untuk mengukur kecepatan, itu disebut dengan anemometer. Jadi, kira-kira ada beberapa jenis anemometer. Ada menggunakan dengan cup anemometer, yang menggunakan cup untuk menangkap angin. Ada juga yang menggunakan baling-baling, untuk kemudian nanti dikonversi menjadi kecepatan. Nah, selain kecepatan angin, juga menunjukkan arah angin. Nah, disebut dengan windfin atau windsock, yang biasanya digambarkan dengan tanda panah. Dan tanda panahnya merujuk kepada arah datangnya angin. Nah, itu menunjukkan arah angin. Nah, mungkin cara kerja, kalau misalkan yang cup anemometer, putaran dibagi dengan waktu. Jadi, putaran itu kan berarti keliling. Keliling yang ditangkap oleh gerakan angin tersebut, kemudian persatu-satu waktu, sehingga kita bisa konversi menjadi kecepatan. Baik, itu kira-kira yang kita bahas terkait dengan tekanan udara dan angin. Jadi, beberapa poin mungkin yang bisa Anda tangkap. Pertama, secara definisi, apa itu tekanan, apa itu angin. Kemudian, gaya-gaya yang bekerja pada tekanan. Bagaimana definisi tekanan itu sendiri. Kenapa tekanan itu menurun dengan ketinggian. Kemudian juga bagaimana profil. Profil tadi, profil ketinggian secara vertikal dan horizontal. Profil tekanan secara vertikal dan horizontal. Garis-garis yang menghubungkan tekanan yang sama. Kemudian, alat ukur untuk tekanan udara. Dan pada saat tekanan udara yang sudah kita ketahui, kemudian kita melihat bagaimana kaitan tekanan udara dengan gerakan masa udara dan sebagainya. Menyebabkan gerakan angin. Dan ada gaya-gaya yang bekerja di sana. Ada gaya disebut dengan gaya primer dan gaya sekunder. Gaya primer itu adalah gaya gradien tekanan begitu. Udara itu tersebut memiliki gradien tekanan yang berbeda. Maka, apa yang terjadi? Pada saat udara itu bergerak, nah, itu disebut dengan gaya sekunder. Jadi, gaya sekunder, gaya yang bekerja setelah angin itu bergerak. Gaya primer adalah gaya yang bekerja sebelum dan akan bergerak. Nah, itu kita kira-kira bergerak sekunder. Ada tadi gaya koreolis. Kemudian ada gaya sentrifugal. Kemudian ada gaya koreolis. Karena kita dipengaruhi oleh teta, lintang, dan dia sinus. Maka, di daerah kutub akan maksimum, di daerah ekotor akan minimum. Baik, itu yang bisa disampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin didiskuskan terkait dengan tekanan udara dan angin ini, saya tersilakan mungkin satu, dua, atau tiga pertanyaan. Jika nanti, sub indo by broth3rmax